selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotoralkan beritahu kalian bagaimana cara membelikan atau membelanjakan token terbatas waktu yang ada di honor of cream guys jadi utama akan jelasin dulu bedanya token yang ada batas waktunya sama token yang biasa jadi yang biasa ini kalian bisa dapatkan dengan cara beli atau top up ya guys ya yang ini sorry yang kanan ini guys nah ini karena punya ko tutorial itu nol jadi ya ya ente lah nah sedangkan yang token berbatas waktu ini kalian bisa dapatkan di event event di rhythm code atau di misi-misi ketika selesai diselesaikan gitu ya pokoknya ada misi ini yang diselesaikan biasanya dapet ini nah disini kontrol dapat tokennya ini dari ridem kode ya guys ya kalian bisa lihat videonya kode tutorial ridem kode terbaru honor of king nah kalian masukkan kodenya ikutin videonya kalian bisa dapetin ini guys nah terus Bang cara belanjainya gimana sebenarnya ini bedanya ini token berbatas waktu ini ada batas waktunya jadi ini bisa digunakan belanjakan atau bisa dibelanjakan sampai atau di season M6 jadi sampai M6 itu berakhir itu ini bisa belanjakan kalau udah season ke-7 atau M7 ini udah hilang jadi nol guys jadi kalau misalnya kalian punya kalian beliin di shop guys nah cara belinya kalian pilih di bagian toko pojok kiri atas sini kan ketuk setelah itu kalian pilih di bagian skin atau hero nanti bakalan ada harga-harganya ini kita bisa beli menggunakan token berbatas waktu misalnya mau beli hero atau mau beli skin juga bisa guys selama selama tokennya itu masih ada ya masih cukup ya mencukupi gitu yang tandanya ada tanda jamnya yang ini kalian bisa beli nah disini cultural bakalan beli yang ini karena harganya murah 60 token jadi kita bakalan beli kalian tinggal pilih-beli setelah itu dan pilih yang ini guys des nah kita pilih yang ini ini kita nggak usah kita anjentang satu kita beli yang ini Tadah kita sudah membeli skin menggunakan token berbatas waktu Bang aku nggak mau skin aku maunya hero bisa kalian tinggal cari selama kalau token kalian cukup kalian bisa beli guys dan yang ada tanda jamnya ya guys ya kalau nggak ada tanda jamnya ya nggak bisa dibeli dan mungkin sama segini aja videonya tutorial see you next video bye bye